Terima kasih Mbak Lydia atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya peserta webinar untuk hari ini. Perkenalkan nama saya Trilis Yorini. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah banyak yang berhubungan dengan saya melalui chat dari WhatsApp itu. Jadi untuk hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan aplikasi web DOI untuk yang versi kedua. Tidak banyak untuk perbedaannya, tapi ada yang paling intinya adalah di pembayaran atau tagihan dari cross-save-nya. Ijin saya untuk share screen. Mungkin saya berbeda dengan yang lain, jadi saya tidak menyiapkan PowerPoint atau presentasi hari ini karena saya langsung di webnya. Jadi ini untuk aplikasinya saya share screen terlebih dahulu. Nah ini adalah untuk aplikasi yang versi yang kedua. Jadi ada penampilan yang sedikit ya di sini sedikit berubah untuk tampilan awalnya. Untuk menu-nya sama. Di sini ada Home, di sini ada Becoming Across Ref, kemudian ada Data, Journal, Publisher with Policy, Similarity, kemudian dari tipe institution yang bergabung dengan RGI untuk pengurusan DOI-nya. Kemudian di sini ada bawahnya juga ada info-info ya. Sebetulnya untuk tata cara, jadi tata cara untuk bagaimana registrasi, kemudian bagaimana pembayaran, untuk pembayaran deposit, bagaimana untuk pengurusan, pergantian pengurus. Sebetulnya sudah ada semua itu di user guide. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Andri di awal. Nah sebetulnya di sini sudah ada semua. Jadi memang, tapi memang banyak yang bertanya juga untuk melalui yang ada di WhatsApp. Jadi ya saya, jawabannya tetap sama yang ada di sini. Jadi di sini ada macam-macam bagaimana tata caranya di sini, kemudian sebenarnya. Kemudian untuk statistik di sini juga ada. Jadi memang ini masih perlu pengembangan tahap selanjutnya ya. Jadi semakin dapat membantu dari semua user yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah di sini terlihat, jadi tidak hanya di Indonesia yang mengurus DOI di RGI. Jadi ada dari tetangga sebelah, di sini juga ada dari Malaysia, kemudian dari India, kemudian dari Uzbekistan, dan lain sebagainya. Di sini juga ada. Kemudian untuk registrasi, registrasi di sini ada perbedaan tampilan, hanya tampilan saja. Tapi intinya sama. Jadi untuk registrasi di sini saya mencontohkan, nah ini adalah tampilan dari registrasi yang baru. Dari full namenya, email address, kemudian dari kontak nomernya. Nah di sini semuanya harus diisi. Pembedanya nanti adalah yang di akhir. Sebentar, sebentar saya isi terlebih dahulu di sini untuk registrasinya. Misalkan saya menggunakan email saya ya. Mau diisi sama boleh di sini untuk email, kemudian untuk nomor HP-nya di sini juga sama. Misalkan ada perbedaan juga silakan diisi. Nah kemudian di sini misalkan saya Universitas Kudus. Di sini not for profit ya, misalkan nanti ada institusi atau lembaga yang profit, silakan nanti diisi dengan profit. Kemudian untuk institution type atau jenis institusi di sini. Karena Universitas, maka di sini masuk di dalam University. Mau itu sekolah tinggi, kemudian misalkan politeknik, kemudian yang lainnya di situ masuknya adalah di University. Kemudian alamatnya misalkan, kemudian untuk negara di sini atau district-nya, misalkan kecematan, tinggal kita searching saja. Jadi kita searching nanti sudah muncul sendiri, tinggal kita pilih. Kemudian kita next. Nah untuk NWOLV, jadi NWOLV untuk yang di LJI, untuk pengurusan di LJI di sini, NWOLV-nya adalah Rp500.000 untuk per tahun. Jadi untuk iurannya itu adalah Rp500.000. Nah di sini kenapa ke Rp458? Karena registrasi saat ini adalah di bulan Februari. Jadi untuk tahun 2021 itu tidak terkena full untuk Rp500.000. Untuk deposit for first-nya di sini minimal Rp1,5 juta. Misalkan mau diisi Rp3 juta atau misalkan mau diisi Rp5 juta, juga dipersilahkan. Nah pembedanya apa? Kita bisa menghitungnya adalah dari rancangan berapa artikel yang akan kita aktifkan DOI-nya. Nah itu banyak tidaknya, itu tergantung dari institusi sendiri. Kemudian now RJI from, nah ini adalah tambahan. Jadi tambahannya di sini ada, kita tahu RJI itu dari mana, kita tahu pengurusan DOI-nya itu dari mana. Misalkan kita dari Instagram, silakan dipilih Instagram. Misalkan kita dari anggota RJI. Nah ini kita juga klik anggota RJI, kita wajib mengisikan di sini. Jadi dari siapa? Misalkan dari Pak Andri ya, Andri Putra Kesemawan di sini. Misalkan seperti ini. Jadi ini adalah tahapan ada tiga page, dari account information, dari institution information, sampai ke annual fee. Pastikan universitasnya belum terdaftar di sistem ini. Karena kalau sudah terdaftar nanti tidak bisa diisi kembali. Oke. Kemudian kita register, kita klik di sini. Butuh waktu ya, sebentar. Tidak apa-apa Bu, ditunggu Bu. Iya, koneksinya soalnya tadi agak-agak. Ini sudah saya pindah ini. Ini kalau ada yang WA saya mengenai pelayanan DOI, pending dulu ya. Sebentar, saya ganti lagi mungkin koneksinya. Oke. Ini create invoice-nya langsung pakai PDF-an, jadi agak lama. Iya, betul. Sampai menunggu saya menyampaikan Pak Heri, Pak Heri sudah ada bersama kita ya di Zoom. Tidak, Mbak Zul. Sebentar, untuk refresh dulu. Tidak, Mbak Zul. Oh, sudah masuk ya. Sebentar, saya cek dulu. Mungkin kendala koneksi tadi ya. Pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat mungkin bisa sambil dijawab ini. Ada Pak Natoji. Bentar, bentar. Saya ini di Uang Pro, di Jadiru Amin. Sudah masuk gitu, Mbak. Iya, sudah masuk. Bentar. Saya login dua ya, berarti ini ya, sama di admin ya. Saya satu dulu. Baik, di sini. Jadi, untuk setelah register, setelah registrasi, nanti ada email notifikasi sesuai dengan email yang didaftarkan di dalam form registrasi di sini. Jadi, silakan dicari, misalkan tidak masuk di inbox, nanti bisa juga dicek di spam. Terkadang juga masuk di spam. Semoga tidak masuk di spam. Nah, di sini juga update, di sini juga ada ya. Nah, jadi setelah kita verifikasi, jadi untuk activation di sini, ini sudah ada password defaultnya. Passwordnya di sini acak, nanti silakan diganti sendiri. Nah, di sini untuk akunnya sudah your account no activate. Sekarang kita login. Nah, di sini saya login dengan menggunakan password yang sudah ada di email sebelumnya. Jadi, setelah kita login, kita disuguhi dengan output confirmation dan complete data. Nah, untuk upload SK, di sini kita bisa untuk download sampel SK yang sudah disediakan, nanti diisi sesuai dengan data pengurus yang dipilih oleh atau yang ditunjuk oleh universitasnya. Bisa dari LPPM, bisa dari pengelola jurnal, atau yang lainnya. Nah, kemudian untuk upload confirm payment, di sini hanya bisa filenya adalah jpg atau png. Jadi, ini juga sering terjadi karena biasanya ada yang meng-upload pdf. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi, untuk SK-nya ini formatnya adalah pdf, kemudian untuk payment-nya di sini sifatnya adalah atau tipe filenya adalah gambar. Nah, ini misalkan saya upload SK. Ini contoh saja ya, Bapak-Ibu ya. Gambar ada. Nah, di sini kita submit. Nah, setelah kita submit, statusnya sekarang kita di sistem DOI-nya di sini adalah review by admin. Nah, ini saya coba review terlebih dahulu. Ini terkadang dari kami itu ya, tidak on di laptop, jadi mungkin beberapa saat untuk di approval-nya. Karena harus cek juga untuk payment-nya. Ini saya approve terlebih dahulu. Nah, nanti kalau reject, nanti biasanya ada keterangannya. Yang sering terjadi adalah pengurus yang terdaftar di sistem, tadi namanya Rini ya, kemudian di SK misalkan namanya adalah Lydia. Nah, ini tidak sesuai. Jadi, yang didaftarkan di sistem dan yang terdaftar di SK-nya itu harus sama. Nah, biasanya nanti ada tulisannya reject, ada keterangannya. Sebentar, ini ada proses untuk approval-nya. Mohon ditunggu ya Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu ya. Sebentar. Saya, izin saya pause dulu ya. Saya approval dari sini. Bapak-Ibu ya Bapak-Ibu ya. Nah, ini sudah saya approval menggunakan laptop, sudah masuk. Jadi, setelah admin approve, nanti user bisa cek lagi di aplikasi doi.relawan.id. Nanti ada reminder. Jadi, ketika belum memiliki prefix, kita wajib mengisi form crossref. Jadi, ini nanti kita ajukan ke crossref-nya. Ini ada user guide-nya. User guide-nya bisa di-klik. Nah, nanti di sini bagaimana tata cara untuk mengisi form crossref di sini. Nanti bisa dipelajari juga untuk registrasinya. Kemudian, kalau sudah terisi di sini, nanti menunggu approval dari crossref-nya. Biasanya 3 sampai 6-7 hari kerja dari proses crossref-nya. Kalau misalkan tidak ada kendala, nanti username, prefix, kemudian password-nya nanti dikirim ke kami melalui RJI. Dan kami dari RJI nanti mengupdate ke sistemnya. Nah, kalau misalkan belum keluar untuk belum approve dari crossref-nya, nanti ini akan muncul terus. Nah, di sini nanti ketika buka lagi, nanti muncul lagi. Ketika buka lagi, nanti muncul lagi. Nah, ini adalah menu-menu dari sistem DOI yang versi kedua. Sama ya, sama seperti sebelumnya. Hanya di sini ada lebih lengkap lagi. Ada new receipt-nya di sini, juga ada profil kontak. Kemudian, journal and crossref account-nya. Setting DOI itu seperti apa. Untuk konsultasi di sini juga ada. Kemudian, untuk pengurusan similarity check-nya di sini juga ada. Nah, ketika DOI di sini kita klik menu-nya. Nah, ini belum ada ya. Username, password di sini juga belum ada. Kemudian, ini adalah deposit yang sudah dibayarkan. Nah, saya update dulu untuk akunnya. Saya anggap di sini sudah ada ya. Sebenarnya. Saya masuk admin dulu. Saya stop screen-nya dulu. Pause dulu ya. Karena lewat HP tidak bisa. Terima kasih. Oke, ini sudah saya update untuk username dan password-nya. Saya lanjut lagi. Nah, di sini ketika kita sudah update, jadi nanti user mendapatkan email crossref account from DOI di sini. Jadi, sudah diproses, account-nya sudah ada, username-nya sudah ada, password-nya sudah ada. Ini hanya contoh ya. Tidak sama. Jadi, ini untuk prefix-nya, ini untuk username, kemudian ini untuk password-nya. Di sini pun juga ada informasi mengenai bagaimana caranya untuk melakukan aktifasi artikel-artikel kita untuk DOI-nya. Ada dari YouTube channel-nya di sini juga ada. Kemudian dari forum diskusi di sini juga ada. atau misalkan nanti langsung menghubungi Pak Busro. Nah, di sini juga sudah ada nomor teleponnya. Jadi, silakan di cek di sini. Kemudian kalau kita lihat dari segi sistemnya, di sini saya refresh kembali. Nah, di sini untuk DOI prefix-nya sudah muncul. Jadi, untuk username-nya KDS, password-nya adalah ini. Kemudian karena kita belum melakukan aktifasi, di sini masih kosong. Kemudian list jurnalnya di sini juga masih kosong. Nah, ini adalah deposit-nya. Ini deposit adalah yang user bayarkan. Jadi, yang user bayarkan ke RJI. Yang nantinya deposit di sini akan kita gunakan untuk pembayaran ke Crossref. Di mana invoice dari Crossref itu tiga bulan sekali. Jadi, sewaktu nanti ada dari Crossref, tagihan dari Universitas A, dari Universitas B, dari C, D, E. Nah, itu nanti kita update. Maksudnya adalah di payment-nya. Nah, ini masih kosong karena belum ada payment atau belum ada pemotongan dari deposit-nya. Kalau sudah ada bagaimana? Nah, sebentar, saya buka lagi. Harus buka dua laptop. Nah, ini saya beri contoh. contoh untuk artikel yang sudah diaktifkan. Jadi, dari user tersebut nanti sudah berkurang untuk deposit-nya. Nah, di sini. Jadi, ada dua new receipt invoice. Saya sudah update tadi adalah untuk envolving-nya. kemudian yang kedua adalah untuk konten-nya. Anggap saja Universitas Kudus di sini sudah mengaktifkan beberapa artikel untuk DOI-nya. Jadi, kita bisa cek di sini. Nah, ini menu baru ya untuk yang versi yang kedua. Jadi, user nanti bisa mempayment sendiri. Jadi, mengetahui nanti deposit-nya tinggal berapa, saldunya tinggal berapa, kemudian untuk pembayaran apa saja. Nah, di sini ada pembayarannya. Ini ada invoice number-nya. Jadi, nanti kita juga memberikan nomor dari invoice-nya. Tipenya adalah payment. Kemudian, totalnya adalah sekian. Nah, rinciannya nanti ada bisa dicek di history payment di sini. Nah, ini envelope-nya sudah terpotong otomatis karena daftarnya itu adalah bulan Februari. Makanya di sini berkurang Rp458.000. Kemudian, ini ada aktifasi untuk current year. Jadi, current year itu kita bisa cek rincian biaya yang kita bayarkan ke Crossref. Jadi, untuk CY di sini current year itu Rp1. Kurusnya kita mengikuti sewaktu kita membayarkan. Jadi, misalkan kita menggunakannya di Paypal. Nah, kita menyesuaikan yang ada di sini. Jadi, ratenya saat ini misalkan nanti ada tagihan itu ratenya 1 dolarnya adalah Rp15.050. Jadi, kita menyesuaikan yang ada di sini. Nah, kemudian di sini kita masih unpaid. Unpaid arti BG ini adalah untuk back year. Jadi, ini hanya satu saja. Jadi, hanya Rp6.000.000 saja. Ini masih unpaid. Unpaid artinya kita belum mengurangi dari balance-nya di sini. Ini masih Rp1.500.000. Kalau yang versi kemarin, itu langsung mengurangi. Jadi, banyak terjadi. Depositnya masih Rp1.000.000. Ternyata tagihannya itu adalah Rp2.000.000. Jadi, minus Rp1.000.000.000. Nah, di dalam aplikasi yang terbaru di sini, jadi nanti user bisa mengetahui sendiri tagihannya berapa. Kemudian dari saldo yang berapa. Ini saldonya Rp1.500.000. Kemudian ada tagihan Rp6.700.000 sama Rp700.000.000 sekian. Nah, ini kita bisa cek di sini. Kemudian kita lakukan Pay Now. Kalau kita ingin melihat detailnya, kita tinggal klik detail. Nah, ini adalah untuk invoice-nya. Misalkan nanti mau diajukan ke institusi atau ke lembagainya. Ini adalah rinciannya. Kalau di BY itu adalah 0,15. Kemudian untuk CY di sini adalah 1 dolar. Nah, tinggal dikalikan saja karena 1 dolar adalah Rp15.000.000 sekian. Nah, kita dikalikan sekian. Ini masih unpaid. Kalau mau dicetak, di sini juga ada fasilitas cetaknya. Mau di print SPDF juga ada. Selanjutnya adalah kita Pay Now. Jadi, kita klik Pay Now. Balance kita Rp1.500.000.000. Kemudian total tagihannya kita ada di Rp750.000.000 sekian. Kemudian kita masukkan password. Password ini adalah password masuk ke dalam sistem DOI-RJI ini. Nah, kita masukkan. Kemudian kita confirm. Menunggu beberapa saat lagi. Ini sebetulnya tidak lama ya seperti ini. Tapi karena ada kendala koneksi sedikit ini jadinya agak lama. Nah, jadi di menu invoice tadi sudah tidak ada tagihan. Karena kita sudah Pay Now. Kemudian, balance-nya di sini otomatis berkurang. Dari Rp1.500.000.000 dikurangi dari Rp750.000.000 sekian. Sisa deposit atau saldo kita adalah Rp740.000.000.000. Kita history payment di sini sudah statusnya adalah paid. Artinya sudah terbayarkan. Jadi, deposit itu adalah yang user bayarkan ke RGI. Ini adalah rincian dari depositnya. Kalau kemarin kan masih campur ya antara deposit sama payment. Kadang-kadang juga ada yang, ini gimana sih maksudnya? Kok ada ini? Kok sudah paid? Kemudian, sudah terbayarkan semuanya. Ya, tagihannya yang unpaid itu yang mana? Nah, ini kita perbaiki di versi yang kedua ini. Jadi, kita sudah memisah di sini deposit sendiri. Jadi, nanti misalkan kita tambah deposit lagi. Ini juga tinggal new deposit di sini. Limitnya pertama adalah Rp1.500.000.000. Jadi, misalkan kita mau deposit hanya Rp500.000.000.000, tidak bisa. Jadi, hanya minimalnya adalah Rp1.500.000.000. Di sini juga sering terjadi miss juga. Kita hanya mengetikkan angka. Jangan diberi tanda titik atau tanda koma. Nanti dia tidak berhasil. Cukup angka saja seperti ini. Minimal Rp1.500.000.000. Kemudian kita submit to payment. Tunggu beberapa saat lagi. Nah, jadi untuk user bisa lakukan deposit sesuai dengan kebutuhan yang ada di institusinya masing-masing. Berapa sih minimal kita balance-nya itu? Ya, jangan sampai di bawah Rp500.000.000.000. Karena untuk annual fee saja, untuk tahun berikutnya, itu adalah Rp500.000.000.000.000. Jadi, bisa jadi kita deposit di awal itu Rp2.000.000.000.000. Itu bisa berlaku dua tahun. Bisa saja. Karena untuk aktifasi DOI itu tidak banyak. Itu bisa jadi. Tapi begitu juga dengan sebaliknya. Kalau aktifasi DOI-nya itu banyak, jadi nanti kita depositnya juga harus banyak agar tidak terjadi minus di sini. Nah, jadi kalau deposit di sini, kita ada dua. Yang pertama adalah Rp1.9 ini, yang pertama ya waktu pendaftaran, kemudian yang kedua adalah Rp1.5 juta. Masih unpaid, kemudian kita lakukan pembayaran, bisa di bank atau store tunai, bisa juga di ATM, atau mau di e-banking, atau mau menggunakan OVO, kemudian pembayaran yang lain, itu bisa. Nah, bagaimana caranya? Kita klik di sini, ada new receipt lagi. Nah, di sini statusnya unpaid, kemudian kita mau cancel atau mau lanjut. Kalau kita mau lanjut, silakan nanti di confirm. Nah, setelah confirm di sini, kita pastikan memiliki bukti pembayaran yang sah. Nah, jadi sebisa mungkin fotonya itu yang bagus ya. Jadi, fotonya yang bagus tidak blur, karena kita harus cek ke rekening kita, jadi ke rekening RGI, kita harus cek masing-masing di situ. Misalkan di sini saya upload, ini contoh saja ya. Kemudian, kita mau menggunakan bank transfer, pakai transfer atau mau virtual account, rekeningnya bisa kita cek di invoice ya. Nah, ini juga sering ada pertanyaan, kita bayarnya ke rekening mana? Nah, kalau kita sudah mengikuti alur dari penambahan deposit, di situ sudah ada. Jadi, nomor rekeningnya kita hanya di ini saja. Nah, kalau kita mau menggunakan account number yang BRI, kita hanya di satu rekening ini. Kemudian, kalau mau virtual account, di sini juga ada. Atau gopay dana OVO, di sini juga ada. Jadi, silakan dipilih, kemudian disiapkan buktinya file gambar. Misalkan saya buat OVO ya. Duitnya misalkan tanggal sekian. Ini default seperti apa namanya, di jam kita ya, jam aktif kita. Nah, misalkan segini boleh. Ini OVO sudah bisa ya. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kami sebagai admin itu harus cek. Jadi, tidak otomatis nanti langsung menjadi paid. Karena tidak, apa namanya, belum host-to-host ya. Kalau host-to-host itu nanti bisa itu. Kita masih mengecek secara manual di dalam mutasi rekening RGI. Jadi, ini harus kita cek dulu. Kemudian kalau sudah kita cek, kemudian nanti menjadi paid, di sini balance-nya akan bertambah. Kemudian untuk history payment, di sini juga ada. Nah, ini ya. Jadi, yang sudah dibayarkan ada deposit. Kemudian ini ada untuk payment-nya. Di sini juga sudah terlihat semuanya. Kemudian untuk pergantian. Jadi, pergantian pengurus ini juga sering terjadi. Ada, sebetulnya ada cara, apa namanya, beberapa cara yang kita, apa namanya, yang kita sarankan adalah menggunakan administration di sini ya. Change account. Di user guide sudah ada. Jadi, untuk pergantian pengurus di user guide juga sudah ada langkah-langkahnya. Bisa kita ikuti. Tapi kan terkadang pengurus yang lama sudah hilang, tidak bisa dihubungi. Nah, itu bisa kita bantu melalui, silakan nanti dikirimkan email ke DOI, Trail 8 Jurnal Indonesia. Jadi, di situ. Ketika kita klik account, nah di sini penggantinya siapa? Karena di sini saya namanya Rini, misalkan saya ganti dengan Lydia ya. Nomor teleponnya, kacak-kacak ya. Nah, di sini emailnya misalkan saya ganti dengan yang lainnya misalkan. Nah, kemudian silakan upload SK dari Mbak Lydia ini, akun pengganti, pengurus pengganti. Jadi, silakan di upload SK-nya. Di sini bisa berupa PDF atau gambar. Nah, kemudian kita save. Dari sini admin harus memverifikasi datanya terlebih dahulu. Jadi, apakah nanti disetujui atau tidak? Nah, ini saya izin pausir lagi. Saya mau approval. Sekalian yang pembayaran tadi ya, yang Rp1,5 juta dari OVO. Kemudian untuk yang pergantian pengurusan di sini, saya approval juga. Nah, karena saya tadi gantinya adalah ke email yang pengurus baru, maka saya kecek untuk email yang satunya, yang penggantinya. Nah, di sini ada update. Nah, ini adalah ada informasi dokumen asap. Nah, ini. Jadi, nanti silakan login menggunakan email yang baru, sesuai dengan pengurusnya. Saya forget password terlebih dahulu. Nah, di sini. Oke, kita reset password untuk mendapatkan password yang baru. Setelah kita sukses untuk update passwordnya, kemudian kita login. Nah, yang tadinya namanya Rini, pengurus lama, sekarang sudah berganti dengan nama Lydia. Akunnya pun juga sudah berganti. Nah, jadi di sini sudah berganti untuk email as username-nya. Untuk alternatif email, silakan diganti sendiri, mengelalui edit profile di sini. Misalkan mau disamakan dengan yang ini juga bisa. Kemudian namanya, misalkan tidak sesuai, silakan disesuaikan. Nomor teleponnya, silakan diganti. Kemudian yang lainnya di sini ini, kita update lagi. Kemudian kita klik update. Nah, ini kita sudah update untuk datanya. Kita mau change password, silakan change password di sini bisa. Oke, sudah saya jelaskan semuanya di sini ya. Tadi untuk pembayaran, oh iya, tadi sudah approval pembayaran juga. Deposit sekarang ini kita ada di 2 juta. Jadi, tadi untuk depositnya sudah approval dari admin. Di sini tambah 1,5 juta ya, sudah paid. Oleh karena itu, saldonya di sini bertambah. Yang tadinya 1 juta sekian, tambah, eh 700 sekian ya, 700 sekian, tambah 1,5 juta. Jadinya dia 2.240.727. Nah, mungkin itu untuk penjelasan singkat dari sistem DOI untuk yang versi yang kedua. Nah, tetap kita mengembangkan, jadi tidak berpuas hati sampai di sini saja. Ting juga dari DOI ini juga selalu mengembangkan di, apa namanya, menjadi lebih baik. Dan nanti bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya ke user. Nah, kita juga open pertanyaan. Jadi, untuk chat ke saya bagaimana caranya registrasi, kemudian bagaimana change password. Tetap kita arahkan, misalkan ada kesulitan, silakan tanya. Karena kalau tidak bertanya, kita juga agak kesulitan untuk mendeteksi semua user yang ada di RJI ini, yang pengurusan di DOI. Karena ada seribu lebih ya. Jadi, kita juga tidak satu persatu seperti itu. Nah, mungkin ini penjelasan dari saya untuk sistem DOI yang versi yang kedua. Mungkin nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Biasanya banyak pertanyaan kalau mengenai sistem di sini. Mungkin itu boleh dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.